Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Aku ucapkan dari stasiun besar Jember Spesial pada video kali ini Aku akan joyride atau naik kereta api Tapi beda daripada naik kereta api pada umumnya Jadi hari ini Ini dia Aku naik kereta api namanya KL Beta Jemtra 2022 Nomor KA nya 10620 Dari Jember menuju Tanggul Oke Oke teman-teman Di Kabupaten Jember itu ada sebuah gerak jalan tradisional Bernama Tajemtra atau Tanggul Jember Tradisional Jadi gerak jalannya itu start dari Tanggul Tanggul itu adalah kecamatan yang paling barat di Kabupaten Jember Dan sampai finish di Jember atau di kota Jembernya di Alun-Alun Jember gitu teman-teman Nah untuk KLB Tajemtra ini sendiri Biasanya memang dijalankan pada saat event gerak jalan Tajemtra ini sendiri teman-teman Menggunakan rangkaian kereta kelas eksekutif dan ekonomi ini kebetulan untuk tiketku ada di eksekutif Di eksekutif 2 nomor 11D seperti itu teman-teman Oke teman-teman ini mungkin untuk KLB nya ini persiapan masuk di jalur 2 stasiun besar Jember Dan akan diberangkatkan sekitar pukul 10 lebih 5 menit Sekarang pukul 9.46 atau 9.45 KLB nya kurang lebih sekitar 15 menit lagi akan masuk di stasiun Jember teman-teman Nah jadi KLB ini aku tegaskan sekali lagi ya KLB ini mengangkut peserta rombongan gerak jalan Gerak jalan tanggul Jember tradisional Jadi ini gratis ini bener-bener program gratis dari Pemkap Jember Bekerja sama atau supporting dengan PT KAI seperti itu Terima kasih 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 Oke teman-teman Jadi dalam perjalanan KL Beta Jentra kali ini Akan berhenti itu hanya di 3 stasiun saja Yang pertama di stasiun pemberangkatan, stasiun Jember Setelah itu yang kedua di stasiun Rambi Puji Lalu setelah itu tiba di tujuan akhir stasiun Tanggul teman-teman Seperti itu Jadi hanya ada 1 pemberhentian di tengah jalan saja Yaitu stasiun Rambi Puji Seperti itu teman-teman Kalau dari Jember ke arah Tanggul ini Sebenarnya ada 3 stasiun yang harus dilewati Yaitu stasiun Rambi Puji dan Bangsal Sari Baru setelah itu stasiun Tanggul Nah kebetulan untuk stasiun Rambi Dan stasiun Rambi Puji dan stasiun Bangsal Sari Ini kereta api atau KL Beta Jentra ini melintas langsung Begitu kawan-kawan Oke kita lanjutkan perjalanan sampai stasiun Tanggul Nanti kita lihat proses langsirannya Tapi mungkin nanti di video berbeda ya Seperti itu Ya teman-teman karena KLB ini menggunakan kelas eksekutif Jadi untuk fasilitas Aku kira sama aja seperti kereta eksekutif pada umumnya Jadi gak ada bedanya ya Jadi gak usah kita review-review lah Yang penting kita tahu Kita menikmati perjalanan menggunakan KLB Tajemtra ini Karena sensasinya berbeda gitu Ini aku juga bareng rombongan peserta gerak jalan semuanya nih teman-teman Alhamdulillah kita tiba di stasiun Tanggul Dan ini para rombongan peserta gerak jalan Tajemtra Juga sudah turun untuk persiapan mengikuti gerak jalan tradisional ini teman-teman Tuh Oke ini dia untuk bagian depan lokomotifnya Nah untuk lokomotifnya menggunakan CC2018353 atau CC2011134R Milik depo lokomotif Jember pastinya Nah setelah ini lokomotif ini akan melakukan gerakan langsir untuk persiapan kembali ke arah Jember teman-teman Sampai nanti ke arah Ketapang Karena ini menggunakan rangkaian kereta api belambangan ekspres Nah oke jadi untuk video kali ini Video yang pertama aku hari sampai disini Terima kasih buat kalian yang udah menonton Kita udah sampai di Tanggul dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton